Intro Halo semuanya, selamat datang di channel XProBus. Nah, pada video kali ini kita akan mereview bis satu ini yang ada di belakang kita. Ya, bener sekali. Ini bis Agramas tujuan Malang. Ini termasuk lane baru banget di terminal Polis Pelawat ini. Yaudah, gak usah lama-lama tonton videonya. Sampai habis kita langsung bahas aja bisnya seperti apa. Yo, Agramas tanggal 7 September kemarin itu membuka trayek baru. Trayek baru dari bis dengan siri warna merah atau yang lebih dikenal dengan semut merah ini. Makin meramaikan bis jurusan Malang dari Jakarta. Jadi makin bertambah lagi bis kelas sleeper untuk jurusan Malang. Sebelumnya sudah ada duluan jurusan Malang itu Juregen 99 yang kelas private kelas itu lebih mewah dari yang kelas sleeper ini. Terus ada sinar jaya juga sebelumnya sudah mengisi lane Malang untuk kelas sleepernya. PO Agramas ini termasuknya berani sini. Paling berani bis baru buka lane Malang tapi langsung diisi oleh kelas sleeper. Keren banget sih ini. Trayek baru PO Agramas tujuan Malang ini ada dua jurusan. Yang pertama adalah jurusan Jakarta Malang. Yang kedua itu jurusan Bogor Malang. Bis agar hamas keberangkatan dari Jakarta ini akan dimulai dari terminal Poris Pelawat ke arah Pondok Pinang, terminal Kampung Rambutan. Dan tujuan akhirnya Malang tapi mampir dulu di terminal Bungurasi sepertinya. Sementara itu bis dari Bogor itu dimulai dari terminal Bubulak arah Cibinong, Pasar Bok. Kedua trayek ini melayani jam keberangkatan siang. Jalan dari terminal Poris ini jam 15.30 atau setengah 4. Baru jalan dari terminal Poris Pelawat. Tapi ini bisnya dari siang itu udah parkir di salter keberangkatan terminal Poris Pelawat nih. Biasanya itu bis-bis yang buka lain baru atau bis-bis PO-PO yang baru AKAP itu biasanya akan parkir lama di salter keberangkatan terminal Poris ini. Mungkin untuk pengenalan atau bagaimana biasanya seperti itu. Dan untuk fasilitas dilihat dari luar sepertinya masih standar suite kelas pada biasanya. Ada bantal, selimut, kopi, teh gratis, servis makan, toilet, smoking room, avot, dan USB untuk cas HP kalian. Dan untuk harga tiketnya ini sekitaran Rp580.000 untuk kelas Slipper ini. Atau untuk lebih pastinya langsung saja datang ke agen AgraMas terdekat atau agen AgraMas Terminal Poris di sini. Terus kemarin saya lihat di postingan akun Instagram dari AgraMas khusus di trayek Jakarta Malang kelas Slipper kelas ini. AgraMas memberikan hadiah untuk penumpangnya tanggal 7-21 September 2023. Hadiahnya adalah 1 buah tumbler atau tempat minum. Jadi kalian kalau pengen dapet tumbler segera naik. PO AgraMas ini di tanggal 7-21 September saja. Selebihnya mungkin untuk promo ini udah nggak berlaku lagi. Dan sasis yang digunakan oleh PO AgraMas Tujuan Malang ini adalah Mercedes-Benz OH1626. Sasis ini sudah dipasang suspensi udara sehingga mampu menjaga kenyamanan penumpangnya. Dan untuk kenyamanan sasis ini itu tidak perlu diregukan lagi soalnya banyak-banyak bis kelas Slipper. Pakainya sasis Mercedes-Benz OH1626. Dan sasis ini dikenal sasis yang paling tangguh untuk melintasi tol Transjawa sampai ujung tol Transjawa. Ini mungkin sasis yang paling durable di kelas Mercedes-Benz. Dan banyak PO-PO lain juga pakai sasis ini. Terus untuk body yang digunakan adalah Legacy SR3 Suite Class. Ini Legacy yang terbaru dari karuseri laksana. Total seat-nya hanya 22 dan ditumpuk di atas bawah. Kita sepertinya nggak bisa masuk ke dalam karena masih ditutup semua pintunya depan dan belakang. Terus untuk banyak yang bilang itu lampu bis Legacy ini terlalu tinggi karena nyorot ke... Misalnya kita lagi di mobil itu nyorot ke bagian supir gitu bikin silau gitu. Karena ada bis Jet Boost 5 itu yang lampunya sudah di bawah banget gitu. Jadi banyak yang bilang di lampu enakan yang Jet Boost 5 itu di bawah jadi nggak nyorot ke mata penumpang di dalam mobil gitu. Tapi kan ini Legacy SR3 itu bisa diatur. Jarak lampunya mau disorotnya kemana itu bisa diatur dari Legacy SR3 ini. Jadi nggak perlu khawatir lampunya nyorot ke atas gitu. Ini kan bisa diatur tinggi rendahnya dari lampunya. Jadi walaupun lampunya agak tinggi tapi tetap aja lampunya itu nyorotnya ke bawah nggak ke atas gitu. Nyorot ke mobil itu kayaknya tidak mungkin. Jadi untuk kalian yang lebih setuju lampu di atas atau di bawah itu sama aja karena ini juga bisa diatur ketinggiannya. Dan untuk nomor bodi dari Agrama Suite Class ini adalah R018. R018. Ya mungkin segini saja yang bisa dibahas dari PO Agrama setujuan Terminal Poris Malang ini. Dan apabila kalian pernah merasakan bis ini, tulis di kolom komentar bagaimana rasanya. Dan apabila ada kesalahan penilaian pada bis ini, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Dadah!